Hai Wisto akan Dhani Rano intro nih bismillahirrahmanirrahim fi amanillah ya itu kalau berwario ya oke mari kita lanjutkan video sebelumnya 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 dan sebelumnya oke Aduh kita dikirang video ini bro bro cek helmnya tak klik dulu ya entah jadi berapa video saya kurang tahu juga ya tapi mudah-mudahan sih kalian nggak bosen lihatnya ini didieng terus bro aduh konten terbanyak ini hahaha apalagi besok kalau ke Jawa Timur ya saya punya rencana ke Jawa Timur itu oh mungkin bulan depan ya mungkin aku kok bunyuti ukti dong hahaha oke dan ini sudah mau masuk lokasi wisatanya ya kemungkinan sih sudah buka ya kemungkinan tapi masih dibatasi ya soalnya kemarin ada pemberitahuan dari Pak Pak Gubernur Pak Ganjar bahwasannya untuk masuk wilayah wisata diengkelato itu dibatasi ya berapa ribu atau sekitar berapa ratus ribu lah kalau nggak salah itu terakhir kabarnya itu seribu apa berapa itu ya mudah-mudahan teman-teman yang sudah ngebet banget kesini mau muncak ataupun mau ke itu candi-candinya ya itu dan sekarang Alhamdulillah sudah penuh lagi ya wisata-wisatanya juga udah penuh semua dulu tuh lihat-lihat sebelah kanan Tuhan soalnya saya sendiri males mau masuk ya mendingan waduh beletuk itu di dalam sana itu bro itu ada Candi Arjuna komplek Candi Arjuna ada di bawah di dalam sana itu tapi saya nggak masuk dulu ya mungkin kapan-kapan saya akan masuk kesini talannya bosok ini dia saya meskipun sendiri saya menikmati bro ini bro ini bener-bener pengalaman luar biasa buat saya setelah adanya pandemi ya langsung saya otw kesini weh cacili rangwil oke homestay-homestay sudah hampir penuh wisata juga hampir penuh ini ya bisa kita lihat ini untuk informasi buat kalian semua bahwasannya setelah adanya pandemi sudah kembali dibuka ya meskipun dibatasi tapi dibuka namun jangan salah bahwa kalian harus tetap safety ya dalam artian selalu cuci tangan bahwa hand sanitizer begitu dan jangan lupa kita jaga kesehatan minum multivitamin atau vitamin C biar lebih sehat lagi hahaha tulisannya ditutup hahaha tulisannya ditutup rasitus balik 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 hahaha tulisannya ditutup bro aduh kacau 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 ya udah saya nggak jadi foto kesana mendingan saya turun aja kesini ya nah dan untuk informasi lagi karena ini hari Minggu ya seperti biasa balanya ini macet bro biasa ya seperti sanmori ya seperti muncak balik muncak ya seperti dolin biasa kalau gendak aneh kalau yang ini kalau ya itu hahaha penuh banget sumpah ini tuh jajanan sudah banyak yang dihampiri semuanya itu kan saya nggak mampir lah saya lurus terus nanti berhentinya di Wonosobo aja ya dulu waktu nge-vlog pertama kali saya kesini ya omongan ini secara gendak ya celedat 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 ini mudah-mudahan bisa ditompok kalau panjenengan-panjenengan sedoyo yang menikmati indahnya pemandangan dan indahnya pariwisata di Jawa Tengah Jawa Tengah bro Jawa Tengah ya dan lebih spesial lagi waduh banyak yang daki bro jadi kepingin jadi kepingin dan di depan juga ada huti juga ya kita menikmatinya pelan-pelan saja ya mau naik hebat ngebut gak sereni wong ngurak penak wong klambine lambijo dewe loh dan lihatlah saudara-saudara di depan ada apa itu lihatlah lihat bro lihat itu biar dilirik itu lihat 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 waduh keren sekali bukan ngomong-ngomong gitu bengsini irit banget ya setelah tak isi pertamak dari tadi tanjakan turunan itu masih satu strip ini dan biasanya sih emang tak isi berapa itu tak isi berapa itu masih banyak maksud ini masih pakai langkut kan rumah paling ngera rong setri bisa nih BCM Gunung Prawu jalur kali lembu sudah dibuka nih kayaknya nih weh kayaknya kota nanti jenisnya Brazil ya omahnya tumpuk-tumpuk ngonongnya bro hmm 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 aku harap ngomong-ngomong bingung aku bro kecuali nanti kalau ketemu baker-baker disini ya kelaksan-kelaksan aja ya aku mau itu kukarika aku rande duet ya hehehe mbak mbak dihutangi kan ini disilih-silih itu loh singwis monet nih mbak disilih rakyatang pirong kan hehehehehe hehehe 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 weh ini dia kondisi terkini eh apa namanya dieng ya kondisi dieng seperti ini saya kemarin dari wadah selintang dan turun di karangkobar dan sekarang saya melewati dieng ya ini merupakan perbatasan dari Banjarnegara maupun Wonosobo ya jadi dieng itu dibagi dua itu bro dieng yang ikutnya Wonosobo dan dieng yang ikutnya Banjarnegara kalau ini sih kayaknya masih Banjarnegara apa ya apa terakhir di perbatasan sana itu soalnya ini paling ombor bro paling luas dan ya selama datang ini di Basecamp Prawu Patak Panteng ya bisa kalian lihat bisa kalian saksikan ini ya Gunung Prawu Patak Panteng oke waduh sudah penuh banget bro wuh mantap coy waduh 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 lihatlah itu parkirannya lihatlah itu lihatlah hehehe waduh yang plesir banyak yang ke Gunung Prawu banyak yang lewat juga banyak termasuk saya ya kan hehehe 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 terlanjur eh terlanjur terlalu eh yang Son Mori juga banyak kayaknya ini oke oke ini di bawah ada Gapura ya Gapura di Heng Platau saya nggak berhenti lah disinilah kapan-kapan lah berhenti bareng temen-temen saya yang mau naik ke gunung oke terrrr meski banyak banget penuh full nah kan ngandel pora domongi domongi ngandel pora ya kan hehehe weh hehehe oke selamat tinggal selamat tinggal di Heng Platau isinya orang foto-foto semua saya pakai video aja hehehe oke saya akan naik ya saya akan naik akan fokus nah ini disini juga termasuk bahaya bro karena apa namanya banyak ini ya kendaraan-kendaraan yang mungkin overheat atau kendaraan-kendaraan yang remnya eblong ya jadi dimaklomi ya mungkin karena ya karena luar kota ya karena seringnya luar kota di jalanan lurus dan ini ketemu jalanan menurun dan menanjak ya jadinya kurang lincah dan kurang lihai nih Plategi ini ya tegal ya nah disini saya dulu pernah menjumpai ketika waktu lebaran kalau gak salah ya terakhir waktu ngevlog itu ada terjadi kecelakaan disini ya dan lihatlah bro yang muncak bro hehehe 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 alon-alon mbah alon-alon alon-alon sing alon-sing alon-sing alon sing alon-sing alon ihii aku disoteng hehehe hehehe waduh gunungnya sumbing gak terlihat dari sini karena saking kabutnya atau banyak kabut jadi ya tertutup oleh awan iya 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 wuhuuu remku nyeplos masalah lagi rawa nih banter-banter bablasan mak belusuk malah bongko tuh alah enak alon wai karo menikmati kok ya bro syukur pisan gini ada kopi karo madang walah rokokan udah tudut kelepas-kelepas yes karo ghibah hahaha celiok aduh sidik-sidik nghibah eh motorera kuat bro wuh pendaki tenanek gue yakin gue pendaki tenanek gue yakin ini jalur ini kalau turun sampai di anu ya sampai di nggarung itu nggarung wonosobo kemungkinan sih udah lumayan deket sih tinggal turunan aja itu nanti eh di bawahnya kita kasih kalem-kalem aja deh oh tak takan we dalani dewe fuck man aku gak mau berhenti karena ini ribet sekali bro ribet males sih tenan nih ribet dan berapa apa rame males banget gua kerdos bisa hahaha motovlogernya sehingga kerdos hahaha ngarit apa ngoboh hahaha hahaha ini biasanya gak gak kena apa namanya kena gini loh apa kabut itu gunungnya kelihatan bro sindoro itu bro sindoro itu bro sindoro apa semua jenengnya pokoknya sih gunung nangkonekwi lah gunung kembar iwatengen hahaha kembar ginuk ginuk ya lah hahaha mantap sekali lor cuma sayangnya berkabut tuh lihat tuh sayangnya berkabut jadi gak enak buat dilihat ya gak enak banget lah dah piknik utangnya lali piknik hahaha hahaha piknik utangnya lali bro hahaha ini dia garju pandang dieng ya ini kalo sampein kesini hati hati jalannya agak berkelok tajam dan turunan curam iya jadi buat kalian yang mau kesini wajib men ngetes remnya apakah pakem atau gasnya itu kuat apa enggak ya termasuk ini motorku ini ini remnya ceplos 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 kok dinamak belusut ya aku disoteng aku disoteng aku disoteng hahaha hahaha aduh aku disoteng cok tak mendahului aku anggel kayaknya tak mendahului ini dulu ya mendahului wulah wulah iya iya cam rolas nanti dibawa tak closing ya hahaha huri merah pakem yoi salon woi cam rolas yoi gak bawa bangku serani mama yoi iii pengen man santuy men santuy men santuy men iyalah iya 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 men iya men iya men buitok masalah ini sampai baterainya habis pokoknya sampai entek ini jalan tembusan ke jumlah mana ya masih jauh enggak ya kira-kira ya deket-deket sini kayaknya ini yang nanti tembusnya ke mana itu temanggung langsung itu kan yang waktu itu saya reading bareng teman-teman itu teman-teman temanggung nah spesialnya disini adalah kalau ketika sore hari ya sore hari itu berkabut ya sekarang jam 12 aja udah ini mulai gelap-gelap gini Aduh udah mulai mendung-mendung biasanya sih iseng iseng hujan ini kuning kretaknya waiku nge-vlog ya jose rauh aku ya hehehe laku isopo lagu isopo Arjuna Oh ini 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 bukan ding jalan yang kemarin itu loh jalan yang menghubungkan ke apa namanya ke Jumret lupa aku jalan nih hai 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 maka tuh selamat menikmati selamat menikmati